Pemirsa puluhan ekor monyet liar turun gunung dan meminta makanan kepada warga di kecamatan Pulau Merak, Cilogon, Banten. Meski belum pernah menyerang warga, namun keberadaan monyet liar ini cukup meresahkan warga. Lantaran sering mencuri makanan serta merusak tanaman. Kawanan monyet ekor panjang ini kerap terlihat di sekitar pemukiman warga di Kelurahan Taman Sari, kecamatan Pulau Merak, Kota Cilogon, Banten. Selain bergerombol, dalam jumlah yang cukup besar, monyet-monyet ini kerap perloncatan di pagar atau di atap rumah warga. Meski belum pernah ada laporan monyet menyerang warga, kehadiran monyet-monyet sudah sangat meresahkan. Tak jarang mereka mencuri makanan dari para pedagang yang berada di sekitar tempat tersebut, meski telah banyak warga yang memberikan makanan ringan atau buah-buahan kepada primata tersebut. Warga menduga, turunnya kawanan monyet akibat sumber makanan di hutan mulai menipis. Apalagi bukit yang menjadi habitat monyet mulai ditambang untuk diambil ke batuannya. Dia kan kering, sistemnya kalau ada makanan itu di atas nggak turun dia, kalau di atasnya ada makanan. Karena berhubung makanan yang nggak ada, turun ke bawah. Tadi saya, kebetulan saya lewat gitu kan, lihat monyet kayaknya kelihatan kelaparan gitu. Jadi saya langsung beli makanan ringan gitu kan, untuk ngasih makanan mereka. Dan ketika saya kasih, walaupun itu sama plastiknya ya, dia langsung ngerebut diambil aja gitu kan. Bagi warga sekitar, kehadiran monyet ini memang sangat meresahkan. Namun bagi warga lain, kehadiran monyet ini malah menjadi wisata dadakan untuk menalahkan satwa liar kepada anak-anak. Dari Cilegon, Banten, Iskandernasution, INews melaporkan.